Oke kawan-kawan, soal nomor 1 kita baca aja barang-barang soalnya kayak gini, gitu kayak gini Dengan adanya bank syariah diharapkan dapat mendukung pengembangan ekonomi nasional Memfasilitasi segmen pasar yang belum terjangkau atau tidak terminat dengan bank konvensional Dan dapat memfasilitasi distribusi utilitas barang modal untuk kegiatan produksi melalui skema sewa menyebab Ketidak bakuan kalimat tersebut terletak pada A. Kurangnya tanda koma sebelum kata diharapkan B. Pemakaian kata dengan C. P. Gabungan kata bank syariah yang ditulis dengan huruf kecil D. Pemakaian kata pengembangan yang seharusnya perkembangan E. Pemakaian tanda koma sebelum kata dan Oke kawan-kawan, jadi kawan-kawan untuk menjawab soal yang panjang seperti ini Bisa saja nanti kawan-kawan menemukan soal yang lebih panjang dari ini, kalau ini tidak seberapa gitu ya Maka trik pertama biar cepat, kawan-kawan jangan langsung dibaca ke sini dulu Tapi bacanya ke sini, langsung ke maunya soal apa Oh ternyata maunya soal adalah mencari kalimat yang tidak baku Ketidak bakuan kalimat berarti mencari kalimat yang tidak baku Berarti kalimat yang tidak baku ada di mana? Satu, kurangnya tanda koma sebelum kata diharapkan Berarti untuk mengetahui ini kawan-kawan harus tahu penggunaan tanda koma itu di mana saja gitu Karena penggunaan tanda baca termasuk tanda koma diantaranya Ada aturan ya kawan-kawan ya Dia digunakan setelah misalkan saat menghadapi kata hubung tetapi, sedangkan, dan lain sebagainya Insya Allah di akhir video akan makin jelaskan ya Pemakaian kata dengan gabungan kata Bang Sariah Kalau gabungan kata Bang Sariah, Bang ini kan semua hanya huruf kapita itu hanya tulis dawa kalimat saja Kalau di sini ya berarti otomatis di sini kesalahin pun kesana mengikuti huruf kecil juga Maka berarti ini Bang sudah betul berarti ya Kemudian pemakaian kata pengembangan seharusnya perkembangan pengembangan bagus juga Sudah betul ya Tidak ini baku juga Pemakaian tanda koma sebelum kata dan Mana kata dan Enggak ya Kalau kata dan enggak pakai ini Nah berarti Yang tidak baku itu Yang menyebabkan kalimat yang tidak baku itu adalah penggunaan kata dengan kawan-kawan ya Kenapa? Karena kata dengan itu adalah konjuntor Dia itu adalah kata hubung kawan-kawan Nah kata hubung itu tidak digunakan di awal kalimat Kenapa? Karena dapat mengaburkan atau merusak adanya subjek Karena kalau kalimat itu kan subjek predikat Subjek predikat objek keterangan Ataupun subjek predikat keterangan bisa seperti itu Yang penting ini dulu ada subjek sama predikatnya Kalau kata dengan si pendidepan subjek Nah soal-awal dia hampir mirip subjek gitu kan Maka berarti dia tidak kurang baku Tidak baku sih sebetulnya langsung ya Kenapa? Karena tadi akan mengaburkan Mengaburkan si subjek Jadi Kalimat yang tidak baku pada kalimat ini Pada paragraf ini adalah Adanya kata dengan di awal kalimat gitu Jadi ini sebaiknya dihindari Karena menyebabkan dia tidak baku Mengaburkan atau menghancurkan gitu ya Subjek dari kalimat itu sendiri Jadi jawaban yang paling tempat untuk soal nomor satu ini adalah Yang B Begitu kan A Adesan Minat-minat Jadi mantap Kalau mantap Next Soal nomor two Soalnya kayak gini lagi gitu ya Karena eksploitasi yang terus menerus Biar langsung dan tidak diimbangi dengan penanaman kembali Menyebabkan kawasan hutang Hutan menjadi rusak Kalimat di atas menjadi kalimat baku Lagi-lagi kalimat baku kan Apabila diperbaiki dengan cara Nah Jadi ternyata kalimat di atas itu tidak baku Maka tugas kita untuk menjadikan dia baku Berarti apa yang harus kita perbaiki Apa yang harus kita hilangkan Apa yang harus kita tambah gitu diantaranya A Menghilangkan kata karena D Menghilangkan kata yang C Menambah tanda koma setelah kembali D Menghilangkan kata terus menerus E Mengubah kata tidak dengan tanpa Oke kawan-kawan Kita Jadi pertama Untuk menjelaskan soal ini Lagi-lagi buat kekatakan Triknya langsung kawan-kawan lihat kesini Ini dia perhatikan Apa sih yang menulis soal Oh ternyata kita mencari kalimat baku Ya agar kalimat di atas menjadi baku Kita harus mengapain kalimat di atas Apakah harus menghilangkan Menambahkan Ataupun mengubah Nah kawan-kawan Ternyata di atas ini Kalimat ini Ada dua konjunktur Ada dua kata hubungi Yaitu satu karena Kedua Menyebabkan Nah Maka kalimat ini Yang atas ini Akan menjadi baku Apabila kita menghilangkan kata karena Tadi kan sudah kemahki katakan Karena itu sebaiknya Ataupun kata hubung Sebaiknya dihindari Digunakan di awal kalimat Karena akan menyebabkan kalimat itu Jadi tidak baku Jadi jawaban yang tepat itu adalah Ia akan menjadi baku Kalau kita menghilangkan kata Karena yang ini Menghilangkan kata yang Gak enak soalnya Sobat aja kita lihat Mana yang Ada yangnya dimana sih Coba kita cek ya Karena iknotis yang terus-menerus Berlangsung dan tidak dibangi Dengan rupa-rupa kembali Menyebabkan kata hutan Menjadi rusak Menghilangkan kata yang Yangnya gak ada Berarti ini apalagi Ini aja kesemung bawa Makan cukro Gak nyambung bro Gitu kan ya Kalau yang C Menambahkan tanda koma Setelah kembali Karena iknotis yang terus-menerus Berlangsung dan tidak dibangi Dengan penamaan kembali Koma Menyebabkan kurang enak Didengar itu kan Kalau dilihat dari itu Dari pendengaran juga Gak enak Kemudian Lagian Kalau kita mau Koma itu tidak digunakan Dan setelah ini ya Kata Apa Kata hubung ini Menyebabkan Ini gak Kurang enak Kalau koma itu Nantilah di pertemuan terakhir Akan mengakhir Sampaikan Kapan koma itu digunakan Gitu ya Ini juga enggak Menghilangkan kata terus-menerus Menerus-menerus Ini sudah baku ya Karena di Ada Di sini terus-menerus Sudah baku Jadi Penggunaan Kata terus-menerus Itu tidak harus dihilangkan Kawan-kawan ya Kenapa Karena Apa Terus-menerus sudah baku Bentuknya Jadi Gak harus dihilangkan Karena ini sudah baku Sudah betul Gitu ya Karena Apa yang harus kita hilangkan Adalah Kata karena saja Mengubah kata tidak Dengan tanpa Kita Tanpa Mana tidak Dan tanpa Dimangin dengan penelaman Sudah Dengan tidak juga Sudah tepat Sudah baku Gitu ya Jadi Kalau begitu Jawabannya yang terpat Apa yang harus kita hilangkan Agar terbatas menjadi baku Adalah Dengan cara kita menghilangkan Kata Karina Jadi jawabannya yang lebih tepat Itu yang A Kenapa Karena Karina Tidak Itu adalah konjuntor Ada dua konjuntor Kemudian Tidak tepat Dan konjuntor Kata hubungan Karena ini tidak Kurang tepat Bila disimpan di awal Kalimat Gitu Karena tadi Akan mengaburkan Subjek Gitu ya Dagi-gitu Ada dua kalimat Juga disini Ya Harusnya kalau kita buang Coba jadi enak Equalitasi yang terus menerus Berlangsung dan tidak diimbangi Dengan penaman kembali Menyebabkan kawasan hutan Menjadi rusak Nah ini Kenapa disini tidak ada koma Karena ini Menunjukkan pola kalimat Yang berurutan Sudah Jadi kalimat induk Kemudian diikuti oleh Anak kalimat Ya kalimat induknya kan Equalitasi yang terus menerus Anak kalimatnya kan Menyebabkan kawasan hutan Menjadi rusak Jadi tidak Kita harus digunakan koma Kalau mau digunakan koma Apabila Ada kalimat Untuk memisahkan Antara anak kalimat Atau induk kalimat Yang didahului oleh Anak kalimat Gitu Nanti pokoknya di video Yang bagian terakhir Akan makin sampaikan Gitu ya Jadi jawabannya Untuk soal nomor dua Ini adalah Yang Begitu Kau nolah Entend Minap-minap Jadi seri mantap Kalau mantap Next Soal nomor tiga Gitu ya Soalnya kayak gini lagi Hutan merupakan penumpang Kelestarian Kelestarian Hidupan di bumi Karena tidak hanya Menyediakan bahan pangan Ataupun bahan produksi Melainkan juga Menjadi penghasil Penghasil oksigen Penahan lapisan tanah Dan penyempanan Cadangan air Nah ini dia Kawan-kawan Coba kita lihat Nih Penggunaan tanda koma Nah koma itu dipakai Salah satunya untuk Memisahkan Beberapa bagian Nanti di akhir kalimat Punya maaf ya Ini dia koma Ini dia koma Dan seterusnya Nanti di bagian yang terakhir Oke kawan-kawan ya Pertanyaannya kayak gini Kalimat di atas Menjadi kalimat baku Apabila diperbaiki dengan Lagi-lagi kalimat baku Yang mana Dengan cara A Menambahkan tanda koma Sebelum kata karena B Menulis kembali Kata hutan Setelah kata karena Menulis kembali Kata hutan Setelah karena Mana Di sini Karena hutan Tidak hanya menyediakan Gak usah sebetulnya ya Gak usah ditulis lagi Ini wrong berarti Mengubah kata ataupun Menjadi dan Ataupun menjadi dan Oke Gitu ya Mengubah kata ataupun Menjadi dan Ini juga Mana Bisa jadi sini Mengubah kata melainkan Menjadi tetapi Sama aja ini Wrong berarti ya Mengubah kata Menyimpan dan menyimpan Penyimpan dan menyimpan Mana Juga menjadi pengasuki Penangan lapisan dan Penyimpangan Cadangan air Penyimpangan Penyimpanan mungkin ya Penyimpanan Penyimpanan atau penyimpan Penyimpanan ini lah Sorry sorry Salah ngetik Siapa yang ngetik Mengakir berarti salah Dan menyimpan cadangan air Penyimpan cadangan air Dan penyimpanan cadangan air Nah itu Ini juga wrong ya Coba kita perhatikan Tinggal yang mana tadi Yang A sama yang C ya Nah ternyata Kawan-kawan Yang kurang tepat Menambahkan ini Coba cek yang A Menambahkan tanda koma Sebelum kata Karena hutan Merupakan penolong Kalau talian kehidupan Di bumi Karena Menambahkan Tanda koma Sebelum karena Nah koma katanya disini Berarti disini Nah sebetulnya Untuk ini Tadi kata Ma'aki ya Koma itu digunakan Salah satunya untuk Apabila induk kalimat Didahului oleh Enak kalimat Sementara disini kan Tidak Kemudian tidak menunjukkan Bahwa ini Ini kan sudah berulut Ini induk kalimat Kemudian ini Dikuti oleh kalimat Lagian juga ini sudah menunjukkan Kalimat yang setara Yaitu kalimat yang Setara itu adalah kalimat Ya kenapa setara? Karena Karena itu Ini bagian dari kalimat Sebab akibat Jadi tidak harus pakai koma Berarti ini wrong Pokoknya lebih jelasin Nanti di bagian terakhir Padahal Kalau begitu Jawabannya yang tersisa tinggal C Ya sudah bagi jawabannya yang C Jadi ternyata Kawan-kawan Kita harus mengubah kata Ataupun menjadi adan Kenapa? Karena konjunksi Karena konjunksi ataupun Konjunksi Konjunktur Ataupun Konjunksi Kata hubung ya Ataupun Konjunksi Ataupun Itu Digunakan apabila Kita akan membedakan Dua hal yang berbeda Dua hal yang berbeda Misal Berbeda Misal Nanti ada di contoh Kalimat Selanjutnya Oleh maaf ya Dua hal yang berbeda Gitu Bukan Kalau ini kan Dia hanya membandingkan Dua kalimat yang sama Menyediakan bahan pangan Bahan produksi Dimana bahan pangan Dan bahan produksi Ini kan sama-sama Hasil hutan Gitu ya Nih Karena tidak hanya Menyediakan bahan pangan Atau bahan produksi Jadi hasil hutan Tidak Tidak Beda Gitu Dua-duanya sama Maka yang cepat Yang paling tepat itu adalah Harusnya dan Ini Karena tidak hanya Menyediakan bahan pangan Dan bahan induksi Tuh Bukan ataupun Kalau mau dibandingkan Pake atau Ini Harusnya ada Dua hal yang berbeda Sementara bahan pangan Itu kan Dua hal yang sama Karena merupakan Hasil hutan Gitu Jadi yang paling tepat itu Yang Begitu Kalau bukan Anjir saya Minap-minap Jadi Jadi Mantap